Reflection Merefleksi tentang kehidupan Apakah yang paling penting dalam kehidupan kasas? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang kan masa transisi ya guys ya Di Amerika sebenarnya Corona sudah Bilang normal? Ya belum normal Tetapi Sudah di negara bagian Di mana kasas dan keluarga tinggal Di state Minnesota ya Negara bagian Minnesota Kita sudah kembali normal Kita sudah tidak usah memakai masker Kalau ke tempat umum Kecuali ke dokter ya Ke dokter kemarin kasas Antara adik untuk check up Masih harus pakai masker Nah, di tempat lain Sudah nggak usah pakai masker Especially ya untuk orang yang Sudah mendapatkan Vaksin ya Terus Ini Perubahannya apa Untuk kasas dan mas Casey Untuk keluarga kita Dan untuk Para pekerja profesional ya Jadi Kita sudah Mas Casey Sudah mulai kerja Dari kantor Di pertengahan bulan Mei Sebenarnya Bulan Mei ya Tetapi Karena mas Casey Libur 2 minggu Kita ke Alaska Jadi mas Casey Mulai di pertengahan Mei Jadi Bulan Mei Mas Casey Kerja di kantor baru Di klinik baru Yang lebih besar Dan Beliau meninggalkan Tempat Klinik Di mana beliau kerja dulu Karena Alasan Finance ya Bayarannya Lebih besar Jadi Mas Casey Pindah ke situ Dan Clinical Direkturnya itu Adalah temannya Mas Casey Dari tempat lama Jadi Beliau merasa Selesa Dan sudah Kenal banyak orang Di tempat lama Beliau juga Beliau selesa Banyak Apa ya Mental health therapist Yang beliau Kenal Dan bahkan Yang Yang Seniornya itu Benar-benar Kaget Saat Mas Casey Mengundurkan diri Dan Mau Mendapatkan Offer Kerjaan Dari tempat lain Nah Itu Mas Casey Sekarang Beliau Sudah kerja 5 hari Di klinik Di kantor Nah Bagaimana dengan Kak Sas Kan ini Summer Musim panas Kak Sas Di rumah Sama Dede Kak Sas Masih kerja Dari rumah Dan Dede Sekolah Udah selesai Dede Udah selesai Grade 1 Atau Kelas 1 SD Dede Naik Kelas 2 SD Sekarang Dia umur 7,5 tahun Nanti Bulan Juli Nanti Terus Kak Sas Ada babysitter Yang jaga Adik Kak Sas Mulai Kasih Konsultasi Ke Konsultasi Ke pasien Atau Ke klien Itu Mulai Jam 1 Sampai Jam 5 Jadi Jam 5 Kak Sas Selesai Mas Casey Pulang Babysitter Pulang Saya Masak Dan Mulai Family Time Jadi Kak Sas Kerjanya Setengah Hari Nah Sekarang Kak Sas Sudah Mau Balik Lagi Ke kantor Jadi Ke klinik Bukan Telehealth Lagi Masih Telehealth Cuman Dari kantor Bukan Dari kantor Di rumah Jadi Mulai Pertengahan Juni Nanti Kak Sas Mau Kerja Dari kantor 6 jam Jadi Dari Pagi Jam 9 Sampai Jam 4 Itu Ber Plus Lunch Time Atau Makan Siang Jadi Kak Sas Akan Memerlukan Babysitter Lebih Lama Lagi Maksudnya Bukan Dari Jam 1 Sampai Jam 5 Ini Dari Jam 9 Sampai Jam 2 Ya Begitulah Apa ya Proses Transisinya Jadi Nanti Kak Sas Update Lagi Bagaimana Keadaan Bekerja Dari Kantor Dan Bukan Dari Rumah Lagi Menurut Mas Kisi Pengalaman Mas Kisi Sekarang Beliau Kalau Ada Pasien Bisa Memakai Masker Kalau Sakit Kalau Tidak Tidak Usah Memakai Masker Di Dalam Ruang Konsultasi Tetapi Kalau Di Ruang Umum Di Ruang Tunggu Tetap Harus Pakai Masker Begitu Juga Di Tempat Dokter Klinik Rumah Sakit Begitu Juga Anyway Ini Sambil Bincang Bincang Saja Dan Perubahan Dalam Hidup Di Sini Di Amerika Saya Dengar Di Indonesia Dan Malaysia Masih Belum Normal Lagi Kehidupan Karena Corona Bisa Dibilang Corona Ini Apa Hikmah Yang Kaksas Ambil Dari Corona Ini Hikmah Menurut Kaksas Banyak Instra Reflection Merefleksi Tentang Kehidupan Apakah Yang Paling Penting Dalam Kehidupan Kaksas Apakah Yang Kaksas Nomor Satukan Prioritas 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 Apa Dan Mungkin Saya Juga Belajar Di Masa Pandemi Ini Karena Kaksas Di Rumah Dan Masa Untuk Mas Kisi Tiap Siang Makan Siang Bersama Jadi Kaksas Pertambah Berat Badan Karena Kalau Di Kantor Kan Kalau Mas Kisi Makan Di Kantor Mas Kisi Tidak Pulang Biasanya Kalau Makan Siang Jadi Sekarang Waktu Pandemi Satu Tahun Itu Hampir Satu Tahun Setengah Dari Maret Tahun 2020 Sampai April 2021 Jadi Setahun Lebih Itu Kaksas Makan Di Rumah Dan Berkumpul Keluarga Jadi Berat Badan Kaksas Naik Tetapi Kaksas Sehat Itu Yang Kaksas Syukuri Meskipun Berat Badan Naik Sedikit Tapi Kaksas Sehat Jadi Kaksas Berterima Kasih Bersyukur Kalau Itu Masih Bisa Diatasi Kaksas Bisa Turunkan Berat Badan Sedikit Yang penting Harus Olahraga Padahal Kaksas Makan Sehat Begitulah Mungkin Kalau Umur Kita Sudah Agak Tua Sedikit Kaksas 40 Tahun Kita Agak Berkesulitan Untuk Menurunkan Berat Badan Tidak Seperti Dulu Lagi Waktu Kaksas Umur 20 Waktu Umur 20 Mudah Sekali Menurunkan Berat Badan Tidak Tidak Makan Satu Hari Sudah Turun Sekarang Mencium Bau Makanan Sudah Naik Berat Badan Itu Peribahasanya Tapi Bukan Sesuatu Yang Kaksas Sedih Cuman Kaksas Mau Hidup Sehat Begitulah Perubahan Dan Hikmahnya Kaksas Masih Mempelajari Lagi Masih Merefleksi Jadi Belum Full Hikmahnya Kaksas Resapi Terutama Berkebun Dan Berternak Hobi Baru Waktu Covid Ini Dan Itu Sangat Sangat Sekali Menghibur Hati Kakak Dan Bisa Mempunyai Hobi Yang Sangat Produktif Dan Sangat Menenangkan Apalagi Yang Kaksas Mau Share Tentang Hikmah Covid Nanti Lain kali Kalau Kaksas Sudah Refleksi Sudah Ber 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 Fikir Lebih Panjang Kaksas Akan Share Lagi Dan Sampai Sini Dulu Kalau Kalian Bagaimana Apakah Covid Ini Apa Yang Terberat Untuk Kalian Dan Apakah Hikmahnya Mungkin Banyak Diantara Kalian Yang Menonton Ini Belum Lagi Keluar Dari Pandemi Jadi Belum Bisa Menilai Apakah Hikmahnya Tentang Pandemi Ini Di Kehidupan Kalian Mungkin Kehidupan Agak Susah Dan Kerjaan Susah Ya Mungkin Itulah Sebagian Dari Kehidupan Tetapi Apa Tuhan Itu Memberikan Kita Dengan Kekuatan Untuk Berusaha Dan Berpikir Dan Juga Kita Itu Resilien Kita Bisa Seumpamanya Dikasih Apa Lemon Kita Membuat Lemonade Gitu Maksudnya Kalau kita Punya Masalah Kita Berusaha Sebaiknya Masalah Itu Untuk Ada Hikmahnya Untuk Kita Gitu Anyway Ini Cicet Ngalor Nidul Kalau kalian Suka Cicet Yang Begini Silahkan Thumbs up Dan Sampai Jumpa Lagi Salam Sayang Dari Kak Sas Dari Amerika God Bless You Bye Bye Cantik Ya Rose Cantik Banget